Assalamualaikum, kisah Rajanya Wali melawan Iblis dan Setan Dalam satu riwayat, Syekh Abdul Qadir Jailani sedang bermukim di satu padang yang gersang Setiap malam, Setan datang dalam wujud manusia siluman Mereka berbaris sambil membawa berbagai macam persenjataan Tak lupa mereka membawa alat-alat benda-benda untuk dipukul-pukul Sehingga menjadikan suasana gaduh dan berisik sekalian Lalu para setan itu melemparkan bola-bola api ke arah Syekh Abdul Qadir Jailani Beliau hanya berdiam diri, aurah wajahnya sejuk, pertanda hatinya tetap tenang dan tentram Seketika itu suara batinnya berkata Berdiri dan seranglah mereka wajah Abdul Qadir Kami akan membantumu dengan kekuatan yang tak mungkin akan bisa mereka lawat Dengan sigap, beliau menghentakkan satu serangan dahsyat yang membuat para setan itu lari tunggang-langgang Ternyata di antara setan-setan yang berlari itu Ada satu setan yang paling mengerikan datang kembali ke hadapan Syekh Abdul Qadir Jailani Suaranya menggelegar, mengancam beliau untuk segera meninggalkan tempat itu Syekh Abdul Qadir langsung menggampar setan itu Sehingga dia terjungkal dan lari tunggang-langgang Lalu beliau berujar Tiada daya dan upaya kecuali kekuatan Allah SWT Seketika itu juga Satu kobaran api yang dahsyat menyambar setan itu Sehingga dia hangus terbakar Di waktu yang lain, Syekh Abdul Qadir didatangi sosok yang sangat mengerikan Dengan bau yang sangat menjijikan dan menyengat hidung Sosok itu berkata Aku adalah iblis Aku ingin menjadi budakmu Karena aku sudah capek Selalu gagal dalam menggodamu Pergilah kamu Bentak Syekh Abdul Qadir Aku sama sekali tak percaya dengan ucapanmu Pergilah kamu Lalu iblis itu menjerit dan lari terbirit-birit Tidak kapok Iblis itu kembali datang kepada Syekh Abdul Qadir untuk kedua kalinya Kali ini Dia membawa bola api yang dengan berkobar-kobar hendak menyerang Syekh Abdul Qadir Namun tiba-tiba Seorang penunggang kuda kelabu datang dengan cepat ke arah Syekh Abdul Qadir Lalu si penunggang kuda itu melemparkan sebilah pedang ke arah Syekh Dengan tangkas Syekh Abdul Qadir menangkap pedang itu Pedang itu belum sempat digunakan oleh Syekh Abdul Qadir Tapi iblis itu sudah lari tunggang-langgang Rasakan kamu Belum kapok juga Untuk ketiga kalinya Iblis itu datang lagi ke hadapan Syekh Abdul Qadir Tapi kali ini dia datang dengan wajah memelas Menangis bercucuran air mata Dan debu-debu bertaburan di seluruh tubuhnya Iblis itu berdiri agak jauh Dan dengan suara parau dia berkata Sungguh aku sudah menyerah Aku tidak akan mau lagi menggoda orang sepertimu Syekh Abdul Qadir membentak Enyahlah kau makhluk terkutuk Karena aku selalu membentengi diriku Dengan perlindungan Allahu Subhanahu Wa Ta'ala Pergilah kamu Mendengar itu Iblis langsung tertunduk lemas Wahai Abdul Qadir Perkataanmu itu Lebih menyakitkan diriku Daripada dijepit oleh besi Dari jepitan api neraka Ingatlah Iblis dan pasukannya Tidak akan berhenti untuk menggoda Dengan berbagai tipu dayanya Dia mengincar kelengahanmu Dengan tujuan Menggelincirkanmu dalam kemaksiatan Sehingga Akan menyeret kamu dalam neraka Bersama mereka Keteguhan iman Syekh Abdul Qadir Jailani Tidaklah sudah mencukupi Untuk nasihat kita semua Agar terhindar dari Iblis dan bala tentaranya yang jahat Semoga Allahu Subhanahu Wa Ta'ala Menjaga kita Dari keburukan mereka Dan menempatkan kita semua Di dalam surganya Dalam keadaan senang Selama alam Wallahu'alam bisawab Wassalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!